di video kali ini saya akan kembali unboxing nah ini saya habis memberi ini ya ini kain pel ini bukan kain pel yang biasa ya langsung aja dibuka biar nggak penasaran packingannya seperti ini aja cuma plastik bening tanpa bubble jadi untuk dusnya ini pada penyok coba saya lihat barangnya pada penyok begini dusnya kayak ketabrak aja oke nah barangnya seperti ini ya langsung aja ditarik dah kosong nggak ada lagi nah empernya seperti ini lihat dulu nih kelengkapannya apa aja ada tulisan open nah ini udah kebuka yang pertama didapat wah ini buat dagang kain pelnya ya nah nih yang ada busanya ini berarti ini di atas seperti ini lalu ada apa lagi nih nah ini dapat busa ini busa untuk mengepelnya dan nah ini dapet dua ya nah ini dapet dua satu untuk cadangan kayak karpet ya kalau dipegang oke jadi seperti ini ya gosek gesek gesek udah nggak ada lagi kayak gitu doang disini ada tulisannya sih ada wes ini dry Oke ini udah saya pasang nih jif yang untuk lain pelnya ya emang agak sedikit ribet ya karena agak ditarik tapi nih kalau udah nempel gini ini sangat kuat nah ini pegangannya cukup mudah ya karena hanya diputer seperti ini saja dan tahap terakhir udah tinggal udah dimasukkan ke sini saja oke kain pel sudah siap jadi ya seperti ini gosok gosok oke taruh aja lebih simple nah ini dia penutup karetnya ya pasang aja ya udah masuk oke nanti mau dicoba abis ini pegangannya ada seperti ini juga ini buat ngeringin ya buat ngeringin nanti buat ngebilasnya yang ini nah ini buat ngeringin ya oke abis itu baru di kasih busa disini keringin disini nah sekarang mau dicoba dulu nih kain pelnya ini udah dikasih pewangi ya dan ini tempat ngebilasnya sebelahnya jadi kayak gini ya cara kerjanya nih nah taruh kesini nah nanti peresnya disini nanti kelihatan tuh airnya tuh akan keluar tuh dari serah-serahnya tuh nah sekarang dicoba ditekuknya seperti ini nah jadi kalau seperti ini bisa ngepel di kolom ini harganya 70ribuan aja di tokopedia nanti ring pembeliannya ada di deskripsi videonya oke